Ya, sementara itu pemirsa kita beralih ke informasi dari mancanegara di mana kasus virus demam babi Afrika ini kembali ditemukan pada babi-babi di negara Jerman, pemirsa. Hal ini membuat pemerintah Jepang mulai menghentikan impor daging babi dari Jerman, China dan juga Korea Selatan juga menghentikan impor daging babi dari Jerman karena alasan yang sama. Dilaporkan oleh Reuters, kasus infeksi virus babi Afrika kembali ditemukan pada babi hutan di wilayah timur Jerman. Melihat kejadian tersebut, Kementerian Pertanian Jepang memutuskan untuk menghentikan sementara impor daging babi dari Jerman. Jepang bukan negara pertama yang mengeluarkan kebijakan ini. China dan Korea Selatan juga menghentikan impor daging babi dari Jerman karena alasan yang sama. Penutupan keran impor dari Jerman dinilai akan menguntungkan pemasok lain seperti Amerika Serikat dan Sepanyol. Berbagai sumber, Aidex Channel.